Hai Mam, di video kali ini kita akan membuat kue yang enak dan renyah banget Cara membuatnya sangat simpel dan insya Allah anti gagal Yaitu kue lidah kucing tanpa cetakan Siapkan wadah, kemudian masukkan 240 gram margarin Disini saya pakai blue band cake and cookies Masukkan juga 170 gram gula halus Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Sampai adonan berwarna putih dan mengembang Lebih kurang 10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Setelah adonan mengembang, turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan paling rendah Kemudian tuang 120 ml putih telur Disini saya tuang secara bertahap Dan jangan lupa sambil terus dimixer Setelah putih telur masuk semuanya Kemudian lanjut kita mixer lagi lebih kurang selama 3 menit Setelah 3 menit, sambil terus dimixer Masukkan 30 gram tepung maizena Kemudian masukkan juga 10 gram susu bubuk Lanjut mixer lagi sebentar sampai semua bahan tercampur rata Setelah tercampur rata, mixernya kita matikan dulu Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata Nah seperti ini sudah cukup, mixernya sudah boleh dimatikan Selanjutnya ratakan adonan dengan spatula Dan setelah adonan benar-benar tercampur rata, kemudian kita pindahkan ke dalam plastik segitiga Nah ini adonan sudah siap Selanjutnya siapkan loyang yang sudah dialasi dengan keretas roti Kemudian adonan kita semprotkan ke atas loyang Dan jangan lupa diberi jarak Karena nanti adonan akan mengembang ketika dipanggang Nah seperti ini ya mam Walaupun tanpa cetakan, kita tetap bisa membuat kue lidah kucing Dan insya Allah anti gagal Setelah selesai, langsung saja kita panggang Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Kemudian panggang dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama 20 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Bisa kita lihat ya mam, kuenya melebar atau mengembang ketika dipanggang Setelah 20 menit dipanggang, kue lidah kucingnya sudah matang Keluarkan dari oven, kemudian dinginkan dan setelah dingin bisa disimpan di dalam toples Nah ini dia kue lidah kucing tanpa cetakan siap untuk disajikan Hasilnya kelihatan cantik, lebih kurang sama dengan pakai cetakan Teksturnya juga renyah dan rasanya sudah pasti enak dan mantep banget Semoga video ini bermanfaat untuk mam semua Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya